Pemakaman korban penyerangan Mapolda, Sumatera Utara, Ibda Anumerta Martua, Sigalingging, dilakukan pada selasa siang. Ibda Anumerta Martua dimakamkan di areal pemakaman keluarga di kampung halamannya, Desa Soekaramai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Suasana haru menyelimuti rumah duka Ibda Anumerta Martua, Sigalingging. Keluarga dan kerabat korban datang memberikan doa dan penghormatan terakhir. Sebelum diberangkatkan ke tempat pemakaman, Satuan Jajaran Kepolisian Polres Batubara beserta Satuan TNI juga turut hadir dalam upacara keberangkatan ke pemakaman. Prosesi pemakaman dilakukan dengan tradisi kepolisian, yakni dengan melakukan tembakan salvo dan pembacaan riwayat hidup, serta penghargaan kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibtu menjadi Ibda sebagai penghargaan kepada korban yang gugur dalam tugas. Untuk selanjutnya tentunya kami dari kepolisian atas nama organisasi dan kepolisian akan memberikan satunan kepada pihak keluarga, serta terhadap keluarga anak-anaknya yang berjumlah sembilan orang, tentunya akan ada perhatian tersendiri dari organisasi kepolisian maupun dari pembina. Ibda Anumerta Martuasi Galingging meninggalkan seorang istri dan sembilan anak. Ia pernah bertugas di beberapa wilayah di Kalimantan dan Sumatera Utara. Korban diserang dengan senjata tajam oleh dua orang terduga teroris. Saat itu ia sedang beristirahat di pos penjagaan pintu keluar Mapolda, Sumatera Utara.